Informasi selanjutnya, sudah tiga orang tewas dan satu orang terluka setelah ditembak di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu korban meninggal merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Ketiga jenazah korban penembakan di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Olah tempat kejadian perkara atas peristiwa penembakan yang terjadi di kafe ini pun langsung dilakukan. Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis dini hari. Saat peristiwa penembakan terjadi, saksi mata menyebut mendengar suara tembakan dari dalam kafe khususnya di lantai dua. Sebelum terjadi suara tembakan, sempat terjadi keributan antara pengunjung kafe dan pegawai. Di dalam, Pak. Di dalam? Iya. Terus apa yang Bapak dengar, Pak? Dengar, ada orang masuk. Nah. Pak Marsano, dudukkan banyak mobil. Udah siang itu. Kita baru di situ, juga berdiri di pintu. Agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian, sempat terdengar suara apa, Pak? Suara, katanya ada rebuk gunungan, tapi ada tembakan satu. Gitu, Pak? Iya. Enggak banyak tembakannya? Enggak. Tembakan cuma satu doang. Kok terus gitu. Oh, gitu? Iya. Pak, itu lokasinya apa sih, Pak, di dalam TKP itu? TKP, lokasinya kayak orang itu ya, gangdutan. Kafe atau tempat hiburan gitu, Pak? Hiburan. Oh, tempat hiburan. Iya. Mendengar salah satu keluarganya menjadi korban, keluarga langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Keluarga menyebut terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada malam hari sebelum korban bertugas sebagai pegawai di kafe tersebut. Orang buru loh, Pak. Dia sampai padu aku buru. Taki ya. Mantuk kau. Mantukku dia. Jadi, jadi korban, Bu? Iya, korban. Kata dia, Mbak, gak tahu aku. Jadi, gak pulang-pulang. Habis telepon, gak diangkat tangan teleponnya. Katanya dikembang orang, dirampok orang. Berampoknya dapat, gak? Bu, anak ibu kerja di sini? Bukan mantuk. Iya, mantuk, kerja di sini? Iya. Jadi, berangkat jam sebelum malam. Maksudnya, bagaimana caranya. Atas nama siapa, Bu, menantu, Ibu? Doran Manik. Doran Manik. Tim Minafis dari Polda, Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan oleh anggota polisi di salah satu kafe di kawasan Cengkaring, Jakarta Barat. Proses olah TKP berlangsung selama satu jam dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan TNI. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang korban diamankan dalam olah TKP ini. Ini di belakang aja, Ren. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Ketiga korban ialah Martinus Rizki Cardo Sinurat yang merupakan anggota TNI, Yonif 412 Kosrat. Feri Saud Simanjuntak dan Manik yang merupakan pegawai kafe. Sementara satu orang yang mengalami luka sedang menjalani perawatan. Polisi telah menangkap dan memeriksa oknum polisi Brigadir CS yang melakukan penembakan. Hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan, polisi menetapkan Brigadir CS sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebut Brigadir CS menembak para korban dalam kondisi mabuk saat dimintai pembayaran transaksi karena kafe akan tutup. Sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana ke TKP yang merupakan kafe kemudian melakukan kegiatan ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, sodara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. Tiga meninggal dulu di tempat dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta maaf atas peristiwa penembakan yang terjadi di kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku atas kelalaiannya sebagai anggota polisi. Saat ini tersangka Brigadir Kepala CS sudah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Propan Polda Metro Jaya dan akan menjalani sidang kode etik hingga statusnya dinyatakan tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela Sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini, kami akan menindak pelaku dengan tegas akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.